Terima kasih. Paham. Yang paling tau gue luar dalam ya cuma istri lah. Enggak. Di antara Narja sama Denny pertanyaannya. Dua-duanya tau kok luar dalam. Bener. Dua-duanya tau. Memahami kamu. Memahami aku. Terus yang paling kamu paham siapa? Apakah Denny apa Narja yang paling kamu paham? Dua-duanya aku pahami. Betul. Karena aku kan generasi yang paling muda. Aku dicagur generasi ketiga. Dan paling muda di antara mereka. Aku junior mereka di kampus juga. Jadi pada saat gue bergabung ke cagur pun. Gue memposisikan diri gue sebagai penengah. Gitu loh. Kamu penengah? Penengah artinya. Maksudnya kalaupun ada apa-apa. Gue kan paling muda. Kalau kita ngomongin secara. Bener dong secara angkatan. Misalkan secara umur nih. Jadi gak ikut-ikut lah gitu ya. Nah gitu. Emang ada apa? Kok sampai gak ikut ikut? Wah. Gila nih. Gila nih. Detektif India. Detektif India. Gak ada apa-apa nih? Gak ada apa-apa. Gak ada apa-apa. Gak ada apa-apa lah. Gila tidak ada apa-apa. Mengapa harus rindu? Oh gak ada yang rindu. Waduh. Oke baiklah. Jawab pertanyaan saya sekarang ya. Kenapa? Karena jarang ketemu Aceh ya. Gak ada apa-apa. Kalau kamu ketemu kamu mau ngomong apa? Nongkil. Kalau kamu ketemu kamu mau ngomong apa? WG. Kalau sama Denny masih sering ketemu ya? Masih sering. Gak ada acara barengan. Oke baiklah. Baik sekarang selanjutnya kita akan minta kepada Uus. Dan juga Wendy untuk menjawab pertanyaan saya dengan jujur. Apakah pertanyaan saya ini jawabannya fitnah? Atau fakta? Uus mengaku sebagai laki-laki yang tetap mempertahankan kejujuran. Berarti kita akan melihat dia harus menjawab dengan jujur semuanya ya. Ini adalah Wendy duluan. Fitnah atau fakta? Biar kamu gak belanja on the deal motor yang aneh-aneh. Istri kamu akhirnya ikut bikin grup motor sendiri. Biar bisa memantah. Fitnah. Fitnah. Yang benar? Fitnah. Yang benar? Yang benar karena dia memang suka motoran. Dia punya motor. Nah kemarin kebetulan ada Uus juga hadir pas lagi kita motoran. Cuma Uus gak ikut motoran. Cuma memang dia dari awal bahkan gue sudah siapin motor gue yang tahun 70. Buat istri. Buat istri. Maksudnya biar bawaannya santai. Dia malah lebih memilih motor sport. Oh gitu? Motornya dia sendiri. Terus nyetirnya agak nyamping gini nih. Fitnah atau fakta? Fitnah atau fakta? Tidak apa? Tidak apa? Fitnah. Fitnah. Waktu kamu bisa acara di TV habis gitu terus? Fitnah. Karena gue kasih tau kalau misalnya kayak, kayak ah lu kayak Kang Somai, ah lu Kang Parkir. Kalau konteksnya bercanda sih gak apa-apa ya. Tapi kalau memakai pekerjaan orang sebagai untuk merendahin orang menurut gue sih. Oh, jadi itu poinnya? Ya, kan gue sampaikan dan ya seperti biasa setelah masuk ke dalam obrolan netizen menjadi entah kemana. Pembicaraannya. Jadi hikmahnya adalah? Fitnah. Hikmahnya adalah fitnah. Hikmahnya apa setelah kamu sering masuk ke dalam pembicaraan netizen dan kemana-mana? Ah memang sulit dipahami. Seperti wanita ya. Wendy, fitnah atau fakta? Bahwa kamu sebenarnya gak mau kalau istri kamu terima job kerja. Tapi karena dirayu-rayu kamu akhirnya luluh juga. Fitnah atau fakta? Hei! Kok dia? Kok dia? Kok dia? Kok dia nantar? Lu sih enak dibiarkan suami lu kerja. Fitnah atau fakta? Fitnah atau fakta? Kalau gue, kalau gue itu tadi apa bilangnya? Kamu sebenarnya gak pengen kamu terima job kerjaan. Tapi karena dirayu-rayu akhirnya yaudahlah boleh juga. Enggak, Fitnah. Sampai detik terakhir dia masih ngerayu dia udah ada tawaran pekerjaan. Pertanyaan gak dikasih? Gue sebenarnya mengizinkan. Tapi gue memberikan pemikiran ke dia bahwa oke. Gak masalah lu kerja. Tapi konsekuensinya seperti ini. Dan ternyata dia belum siap dengan itu. Dengan konsekuensinya. Karena buat gue, selama gue masih mampu untuk bekerja. Biarkan gue bekerja. Biar istri gue mengurus anak-anak di rumah. Oke selanjutnya. Tanah! Lu suami! Lu suami! Lu suami! Kebawa, 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 kebawa. Wendy dan Uus. Kamu udah lebih sering menang satu sama lain. Kan udah sering sotik kan sekarang. Masa marah-marah kayak agar-agar. Hei, kalau lu ngatain gue agar-agar mereka puding. Siram. Uus sama Wendy boleh saling bertanya. Fitnah, fakta, suka-suka. Uus, tanya ke Wendy. Yang harus dijawab oleh Wendy dengan fitnah atau fakta. Wendy boleh nanya ke Uus pertanyaan apa aja yang harus dijawab jujur oleh Uus? Fitnah atau fakta? Gak bisa. Ini apaan ya? Kamu gak pengen tahu kehidupannya Uus? Gak pernah mau tahu gue kehidupan orang. Karena kita di luar pun kita ngobrol juga sama istri. Coba tentang sebuah kebiasaan-kebiasaan kecil ketika kalian syuting yang perlu diketahui oleh hal layak. Bang Wendy. Fitnah atau fakta? Fitnah atau fakta? Kalau? Kalau lu sering kesel kalau gue gak lucu. Kalau lagi gak lucu ngejokes terus lu kesel gitu. Fitnah atau fakta? Karena lu sering banget nih. Ngejokes gue kan spekulasi nih. Ah bodo amat gitu kan gitu. Nah kadang-kadang kan suka ada yang lucu kadang-kadang enggak. Nah pas lagi enggak ini suka kayak... Nah itu fitnah. Fitnah yang benar? Fitnah. Yang benar gue dari awal ngelihat Uus pun. Gue tahu. Kalau? Kelebihan kelemahan dia seperti apa gitu. Jadi gue bukan sosokan wise, sosokan gimana. Cuma gue berusaha menerima dia padanya. Lu akan berusaha membantu kelebihan dia dikeluarin gitu ya? Lu ngapain? Hah? Lu ngapain? Gue megang ermatol biar gak jatuh. Ganti-ganti-ganti-ganti Wendy sekarang nanya ke Uus. Nanya ke Uus. Wendy, 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 Wendy. Fitnah atau fakta? Gue, gue... Coba kebiasaan-kebiasaan Uus di tempat syuting kemarin tuh di BBB yang... Oh kalayak belum pernah tahu tentang Uus. Dan ini harus dijawab dengan jujur oleh Uus. Kamu katanya suka memperhatikan orang observer ya kan? Iya. Observer itu ketika gue masuk ke dunia baru. Bukan gue berarti kepo sama kehidupan dia. Gak, gak, gak. Itu dua hal yang berbeda. Sesuatu-sesuatu tentang Uus yang orang lain gak tahu. Apa? Apa, Uus? Lu mau ditanya apa, Uus? Idih. Fitnah atau fakta? Kalau? Kalau lu... Laki-laki. Yang bertanggung jawab. Oke, baiklah. Fakta. Fakta. Fitnah atau fakta Uus? Adalah, Gi. Astagfirullah. Uus, 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 tenang aja Uus. Kayak gini nih contoh pertanyaannya. Sip. Fitnah atau fakta Uus? Bahwa kamu itu hafal betul ke-16 mantan pacar kamu. Namanya satu persatu, Fitnah atau fakta? Fakta. Sebutkan. Satu. Hei. Hei, kamu kompor. Emilia Larasati. Terus, Sonia Alma Cipta Rizki. Siska, Siska kubur. Siska! Siska, Siska, Siska. Terus, terus. Sonia Alma Mega terus siapa lagi waktu itu ya? Oke, baiklah kita panggilkan inilah salah satu mantannya. Uus. 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 Oke. Uus. 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 Kalau yang ini namanya siapa? Kalau yang ini namanya siapa? Ini Car Free Day. Oh, Car Free Day? Kartika. Oh, Kartika. Oke, baiklah. Langsung kita akan tanya-tanya kepada pasangan. Kasih tumpuk tangan dulu dong buat Kartika. Uus. Silahkan. Nih. Eh, Wendy? Sini, sini. Sini, sini. Duduk, duduk. Gak apa-apa bang. Kotekan. Eh, ada rumpifikasi artikel buat Kartika sama Uus ya? Ini aku perasan banget. Kalau aku orangnya kepo gak kayak Wendy. Oke. Ini adalah Uus bongkar kehidupan istrinya sebelum menikah. Ini Januari 2017. Apa yang kau lakukan sebenarnya, Uus? Kenapa kau harus mempengsting itu di media sosial? Karena banyak orang yang salah paham sama dia. Oh, masa? Iya. Maksudnya, kenapa? Awal mula kenapa gue bisa ribut sama anak-anak hijab berkipop. Itu kan gara-gara awalnya saya baru kenal sama dia. Ya, waktu itu udah jadian dan segala macem. Dia belum stabil dan dalam tahap berubah. Ya, dan saat itu dia nanya, kok yang maaf-maaf nih ya. Maksudnya yang berhijab kok ngata-ngatain aku kayak gini gitu. Terus ya, saya mungkin saat itu menjelaskan itu. Dan mungkin menyampaikannya jadi salah. Karena mungkin saat itu saya lagi marah. Karena saya udah ngurus dia juga. Terus dia jadi hina-hina juga gitu. Jadinya niatnya sih buat ngebadanin dia gitu. Tapi malah dia kena buli lagi habis itu. Aduh, saya salah terus. Saya izin ngopi gue. Gak, gak, gak terus. Oke, teman-teman. Memang Kartika. Kalau Kartika kan, kalau dia sendiri kaget ketika dia ternyata seterkenal itu sehingga meraih perhatian publik sebesar itu. Kamu pasti lebih kaget lagi. Lebih kaget. Karena pas awal kenal Uus juga, pas awal pengen kenalan sama dia, aku gak tahu kalau Uus bakal terkenal kayak gini. Jadi kamu kenapa suka sama Uus? Baik banget. Oh, orangnya baik banget. Serius? Iya. Suka-suka bercanda-bercanda gitu gak sih dia? Suka pelesetan-pelesetan gitu gak? Iya dong. Serius? Biar rame aja, biar rame. Iya dong, iya kan Bang Wendy ya? Oh, iya kan. Iya. Itu bener-bener. Ketawa sih. Orangnya baik banget dan lucu. Lucu. Lucu juga termasuk dalam list kamu sehingga kamu akhirnya menerima dia. Nah, apakah yang ini sempat membuat kamu deg-degan dan agak menangis gitu? Terharu karena ada arti penuhnya ini. Ijab kau belum sampai 4 kali loh. Oh, Uus, resminya di Kayser gak kasi. Grogi. Aku dari malemnya tuh udah wanti-wanti dia. Aku manggil kamu, apa, sayang ya? Sayang, hafalin, hafalin. Udah gampang, gampang, gampang. Udah kayak gitu, pas hari H disuruh baca sama papa kamu ya. Dia gak mau, sotoy. Enggak, masa mau ijab kamu dibaca. Terus kertasnya dibuang gitu kayak. Di sobek terus kayak. Gitu loh, ajab loh, kena ajab loh. Iya, ceritanya gitu. Maksudnya karena udah apal gitu. Udah apa, udah. Terus apa yang terjadi ketika itu? Jawa kabus, satu kali tuh. Cuman kayaknya si walinya Tika mau ngerjain saya. Jadi coba sekali lagi deh, yang tadi kayaknya sedikit kurang lancar gitu. Ih, kamu sehujud banget. Iya, iya, soalnya udah lancar. Soalnya udah lancar. Mulut kamu udah lancar, oke. Soalnya sempat mikir-mikir gitu. Coba sekali lagi deh, gitu. Terus yang kedua apa yang terjadi? Yang kedua, yang ketiga, bayi nangis. Ya, lagi ijab kabus, saya terima nikahnya yang ini-ini. Wee, aw. Yang keempat baru jadi. Tapi bener, kamu katanya ketika yang ketiga kamu nangis. Sempat-sempat gak sih gitu ya. Sempat kecewa soalnya pernah kepikiran dia bakal bercanda sih. Gak taunya bener. Iya, itu bukan bercanda sih itu kan. Bercanda tapi kamu sama siapa? Wali-nya kesanda dia jatuh-jatuh. Kira-kira yang dipanggil, gini. Saya udah padang-kadang kerjaan. Ada yang begini, saya samperin. Ya, maaf. Gak ada kerjaan. Gini-gini saya nyamper. Ini kamu posisi nongkrong di luar nih. Mungkin-mungkin gini loh. Wendy itu cemburu. Ini kok ada istrinya mesra-mesraan ditanya. Tadi panggil juga lu ada. Oh itu. Kayu, kayu. Kalau gitu kita panggilkan. Kita panggilkan saja. Yang baju biru. Yang baju biru bukan istri gue. Siapa? Itu pengap disetan. Oh, gue tau nih. Yang jadi rumahnya kan. Iya. Wendy, Wendy mau. Mau dipanggilin istrinya. Bener. Mau kalau ada mah. Kita panggilkan. Silahkan masuk. Wow, nyender. Wow, nyender. Wow, nyender. Lalu, kecak kue nyender. Eh, kursi lagi. Kursi. Kursi lagi. 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 Kursi lagi.